Update klasemen Liga 1 2021-2022 setelah Persib Bandung yang berhasil menumbangkan Persija Jakarta dengan skor 2-0 di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, pada Selasa 1 Maret 2022 malam. Persib Bandung tampil ciamik dan berhasil menyarankan dua gol melalui aksi striker David Dasilva ke gawang Persija Jakarta. Gol Persib Bandung yang dicetak David Dasilva ke gawang Andritani Ardiasa terjadi pada menit 15 dan 84. Atas hasil tiga poin tersebut, Persib Bandung berhasil menggeser Arema FC dari posisi kedua klasemen Liga 1 2021-2022 sementara. Tim besutan Robert Albert sekini mengumpulkan 57 poin dan menguntit Bali United di posisi puncak dengan mengoleksi 60 poin. Di sisi lain berkat kemenangan ini pula, Kans Persib Bandung untuk bersaing dalam perebutan gelar juara Liga 1 2021-2022 masih terbuka lebar. Sementara itu dikutip dari laman tribunews.com, David Dasilva tampil mengkilap lewat kukiran beres saat Persib Bandung, mengalahkan Persija Jakarta 2-0 pada pekan 28 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayandipta, Giyanyar pada Selasa 1 Maret 2022 malam. Ex-persebaya Surabaya itu sempat tampil kurang greget di awal kedatangannya ke Maung Bandung. Padahal bomber asal berhasil ini dipinang dengan ekspektasi tinggi untuk langsung tampil gacor. Namun kini keraguan bobotoh akan kinerja David Dasilva perlahan mulai terhapus. Mencetak lima gol dalam empat pertandingan bersama Persib menjadi bukti sahih akan kembalinya taji seorang David Dasilva. Robert Albert tak bisa menutupi rasa girangnya melihat performa api dari sang striker. Tanjungan setinggi langit diberikan juru taktik pangeran biru itu. Persib Bandung beruntung bisa mencetak gol terlebih dahulu di awal laga. Tensi pertandingan yang tinggi jelas membuat kedua kesebelasan sempat grogi. Tambahan tiga poin ini menghantarkan klub asal kota Kembang naik ke posisi dua klasemen BRI Liga 1. Meski demikian Maung Bandung wajib menyapu enam laga sisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!